Halo teman-teman semua, Assalamualaikum Nah sekarang kita itu lagi mau makan nasi jinggo Saya kepengen banget masi jinggo ini teman-teman Ini nasi jinggo Pak Faris Nah ini belinya itu di sana lumayan jauh Dari tempat saya ya Nah ini sebenarnya banyak sih di sekitaran saya yang jual nasi jinggo ini Tapi rasanya itu beda Ini nasi jinggo favorit terenak yang pernah saya cobain Pokoknya ini nasi jinggo favorit Ini yang bikin spesial itu sambelnya teman-teman Bisa ambil sepuasnya Nah harga nasi jinggo ini satu porsi ini tuh harganya Rp 5.000 Ini punya suami Tadi beli 4 porsi ya Nah ini satu porsinya juga harganya Rp 5.000 guys Cuma kalau makan satu bungkus aja itu Itu rasanya kurang teman-teman Jadi kita belinya dua masing-masing Suami saya beli dua bungkus Dan saya beli dua bungkus Kalau lauknya ada ikan laut Ada ikan ayam Dan juga ada daging sapi Terus ada juga api ampela guys Jadi teman-teman boleh pilih lauknya sesuai dengan selera teman-teman masing-masing Nah kita langsung aja unboxing punya saya ya Kita buka dulu Punya saya lauk ayam teman-teman Soalnya saya lebih suka Kalau makan nasi jinggo nya paparis itu sama lauk ayam Yuk kita langsung aja buka Bismillahirrahmanirrahim Kita buka teman-teman Nah seperti ini kalau porsi satu bungkus Jadi disini saya mau langsung aja jadiin satu ya Saya suka banget sama nasi jinggo ini guys Punya saya lauk ayam Ini teman-teman Nah ini dia teman-teman Porsi yang satu bungkus Dan ini satu bungkusnya lagi Saya makannya dua bungkus guys Masya Allah ini tuh asli bikin Similar banget teman-teman Kalau teman-teman belum pernah cobain silahkan cobain Dan ini tuh asli bikin lagi teman-teman Ini seporsi Eh dua porsi ya Saya jadikan satu Nah kalau ini buat suami Suami pilih lauk ini teman-teman Ati ampela Ini juga lumayan banyak banget loh Ati ampelanya nih Terus disini juga ada daging sapi ya Ada dua potong Wow Ini asli sih mantul banget Nah kalau punya pak suami ini Lauknya ada ati ampela Dan juga ada daging sapi Terus punya saya Nih saya pilih lauk ayam semua guys Lumayan banyak kan Kalau lauk ayam Makanya saya pilihnya lauk ayam aja Nah ini dia teman-teman Yang spesial banget Jadi disini nih Kelihatan gak Sambalnya ini yang spesial teman-teman Masya Allah Hari ini kita itu makannya Pakai Ini Kuah sambel Guys Masya Allah Pokoknya ini tuh bikin Nagih banget Papa mau gak sambelnya Dikit Ini punya suami guys Disini sedikit Disini apa disini Nah Oke teman-teman Segini sudah cukup ya Lauknya Sambelnya Kita mau aduk-aduk dulu Guys Wah Ini asli sih Mantul banget Teman-teman Hmm Sambelnya Kita aduk-aduk dulu Seperti ini Pokoknya ini pedesnya Nampol Pedesnya abal-abal guys Kalau pedes itu bikin Gak karuan ya Wuh Wanginya Sambelnya teman-teman Yuk Kita langsung aja makan Hmm Lauknya Beuh Sambelnya Mie nya jadi satu guys Yuk Kita lanjut makan Oke teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Yuk Kita lanjut makan Hmm Enak banget Meskipun isinya Cuma ada mie Sama ikan aja Itu mau saya Enak banget Gak tau kenapa Pokoknya Ini tuh bikin Nagi Kita tambahin Ini pake kerupuk Kita buka dulu ya Kerupuknya Nunggu aja Kita tuarin Yuk Mau nambah lagi cabai Hmm Gak beneran ini Pake satu sendok Setengah guys Hmm Mantul banget Kalau di kampung Dengan sama Naksinya tuh Tampung Banyak ya Oh Bapak Tampung Hmm Tampung 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 cabainya satu sendok setengah berantai ya selopo pedesnya masih bisa dinikmatin guys jadi gak terlalu yang pedes-pedes banget sekarang pake satu sendok setengah saya udah kangen banget sama nasi gin ke pak Faris ini mas Faris apa pak Faris ya pokoknya namanya Faris gitu guys wah beneran sih ini pedesnya abal-abal ayamnya disuirin nih temen-temen sama saya pake sambilnya sedikit-sedikit cukupnya kebetulan kita buka lagi kerupanya temen-temen karena kerupanya udah habis apa apanya nasinya coba langsung aku diaduk guys temen-temen saya suka banget temen-temen sama nasi ini pokoknya yang rasanya beda sama yang lain temen-temen 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 wuhh Hai penyakitnya banyak tapi enggak terlalu pedes kok kemudian juga cuma bedosnya masih bisa dinikmati teman-teman oke teman-teman punya saya udah habis duluan jadi biar lanjut di belakang layar mungkin segini aja dulu ya video dari kita mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye